Sang Megatan Terajilit 21. Akan tetapi Kipatih tidak akan dapat membuktikan bahwa keris itu berada padamu, Pangeran. Kata Lesmini. Memang tidak, akan tetapi Kipatih Narotama itu certik sekali. Aku khawatir dia akan mencurigaiku, kata Pangeran Hendratama kelihatan jerih terhadap Kipatih itu. Lalu, apa rencanamu, Pangeran mendengar suara para Ratu Mayang Gupita? Kita harus cepat bertindak. Ada tiga hal yang harus kita lakukan kalau kita ingin berhasil dalam rencana kita. Pertama, kita harus berusaha untuk membunuh Kipatih Narotama. Kedua, kita juga harus membunuh Nur Seta dan Ki Sindukerta dalam kamar tahanan. Dan ketiga ini yang terpenting, kita harus mempersiapkan bala tentara gabungan untuk menyerbu istana dan menguasainya. Wah, tiga hal yang Andika rencanakan itu kesemuanya amat sukar, Pangeran Lingga Jaya. Sebagai wakil kerajaan Ungker dia tidak mau bersikap rendah terhadap Pangeran Hendratama. Aku tahu betapa saktinya Kipatih Narotama. Juga aku pernah bertanding melawan Nur Seta dan dia bukan orang yang mudah dibunuh begitu saja. Bagaimana dua hal ini akan dapat dilaksanakan Pangeran Hendratama mengerutkan alisnya, tidak senang mendengar pendapat Lingga Jaya yang menurunkan semangat itu. Semua orang tahu bahwa semua hal itu tidaklah mudah, akan tetapi setiap perjuangan memang tidak ada yang mudah jerbasuki mawa bea, setiap hasil baik itu harus ditebus dengan usaha yang sekuatnya. Mari kita bahas satu demi satu tiga macam usaha kita untuk mencapai kemenangan itu. Pertama, tentang rencana pembunuhan terhadap Kipatih. Narotama apakah Handika sekalian mim punya usul yang baik menurut pendapatku, yang paling tepat mimikul tugas mim bunuh Kipatih Narotama ini haruslah orang-orang yang dekat dengan dia. Tidak ada orang lain yang lebih dekat kecuali Putri Losmini dari Kerajaan Parang Siluman yang telah menjat iselirnya, dibantu oleh Lingga Jaya sebagai wakil Kerajaan Ungker karena dia telah berhasil menyusup kekepatian sebagai jurutamen. Semua orang tampaknya setuju dan pangeran hendrata memberkata, usul itu mim memang baik sekali dan cocok dengan rencanaku. Akan tetapi tentu saja kami minta pendapat yang bersangkutan, dalam hal ini Putri Lasmini. Bagaimana pendapat Handika dengan usul itu? Dan juga Lingga Jaya, sanggupkah mim bantu Putri Lasmini melaksanakan tugas ini Lasmini tersenyum? Terus terang saja, aiku mim memang sudah merencanakan pembunuhan terhadap Kipatih Narotama, dibantu oleh Lingga Jaya. Kami sudah merencanakan itu dan hanya tinggal menanti saat baik saja. Baik, ku terima tugas itu, aku juga menerima tugas itu kata Lingga Jaya yang tidak punya pilihan lain. Bagus, kalau begitu masalah pertama sudah diputuskan. Sekarang persoalan kedua, yaitu pembunuhan Nur Seta dan Sindukerta. Siapa yang pantas melaksanakan tugas berat ini? Tugas ini memang berat sekali, terutama karena mereka itu ditahan dalam ruangan tahanan istana, jadi dekat dengan sang Prabu Erlangga. Aku sendiri tidak dapat mim bantu karena aku merasa bahwa sedikit banyak sang Prabu Erlangga sudah agak berubah sikapnya terhadap diriku, seolah sudah menaruh curiga. Aku hanya dapat mim bantu dengan mim beri jalan keluar kepada Mirka yang ditugaskan untuk mim bunuh kedua orang tahanan itu, kalau-kalau usaha mereka gagal, kata Dewi Mandari. Memang sebaiknya, seperti hal pertama tadi, hal kedua ini dilakukan pula oleh orang yang tinggal di istana, kata Pangeran Hendratama. Dan yang tinggal di istana adalah Putri Mandari dan Puspa Dewi. Karena tidak mungkin bagi Putri Mandari Mei laksanakan tugas itu maka tinggal Puspa Dewi yang tinggal di istana, karenanya ia yang dapat Mei lakukan dengan tidakkah begitu sukar, Puspa Dewi mengerutkan alisnya. Pangeran, aku juga pernah bertanding melawan Lurseta, bahkan mengeroyuknya bersama Lingga Jaya, dan harusku katakan bahwa dia adalah seorang yang memiliki kesaktian tinggi. Aku sendiri tidak mungkin dapat membunuhnya tentu saja ucapan Puspa Dewi ini tidak sama dengan suara hatinya. Dalam hatinya, ia tidak mau mim bunuh Lurseta karena kini semakin jelos baginya pihak siapa yang benar dan siapa yang bersalah. Untuk mim balas budi gurunya, Nyi Dewi Durga Kumala yang kini menjadi permai Suri Raja Misma Prabhawa di Kerajaan Wura Wuri, tentu saja ia mau mim bela Wura Wuri. Akan tetapi bukan dengan kera curang dan bersekutu dengan orang-orang jahat seperti ini. Tentu saja bukan adikas seorang diri, Puspa Dewi. Aku sendiri juga tahu betapa tangguhnya si Nurseta itu. Sekarang marilah kita mim bagi-bagi tugas Lingga Jaya dan Putri Lasmini sudah mendapat tugas mim bunuh K.I. Patih Narotama. Selain itu, aku juga akan mempersiapkan pasukan Kerajaan Ungker untuk mim bantu merebut kekuasaan dikahuripan kata Lingga Jaya. Ratu Mayang Gupita, kalau kami boleh mengusulkan dan minta bantuanmu, dapatkah Handika mim persiapkan diri untuk mim bantu Puspa Dewi untuk mim bunuh Nurseta dan Sindukerta dalam tahanan? Jangan khawatir, Putri Mandari tentu akan dapat menyelundupkanmu ke dalam istana, raksasa wanita itu mengangguk-angguk. Baiklah, aku akan mim bantu Puspa Dewi dan aku akan mengajak di bioma Mangkorod dan Cikel Aksomolo. Mustahil kami berempat dengan Puspa Dewi tidak akan mampu mim bunuh Nurseta dan Senopati Sindukerta. Bagus sekali. Kalau Andika dan pembantu Andika mau turun tangan, kami yakin tugas ini akan dapat diselesai dengan berhasil baik kata Pangeran Hendra Tama gembira sekali. Selain tak akan terbebas dari musuh-musuhnya yang hendak mim bongkar rahasianya dan merempas Sang Mega Tantra, juga kalau dua pembunuhan itu dapat dilaksanakan dengan baik, berarti mim perlancar rencana pemberontakannya dan merempas tahta Kerajaan Kauripan dari tangan Seng Prabu Erlangga. Puspa Dewi yang sejak tadi mencari jalan untuk mengetahui semua rencana Pangeran Pengkhianat itu, lalu berkata, bagai Wakil Kerajaan Wura Wuri, aku ingin sekali mengetahui rencana kita yang ketiga, yaitu tentang penyerbuan ke istana dan menguasainya. Bagaimana hal yang amat sulit ini dapat diatur memang hal yang ketiga itu harus kita rundingkan baik-baik sekarang setelah dua hal pertama dan kedua sudah kuputuskan. Untuk melaksanakan ini dengan berhasil, kita harus bekerja sama semua kekuatan harus dipersatukan, karena itu kami harap semua kerajaan mengirimkan pasukan dan bergabung di hutan ini. Bagaimana pendapat kalian aku akan mengabarkan kepada Kanjeng Ibu Durgamala di Kerajaan Parang Siluman kami untuk mengirimkan pasukan ke hutan ini kata Los Mini. Aku juga akan mengerahkan para senopatiku untuk memimpin pasukan dan membawa pasukan kami ke sini, kata Ratu Mayang Gupita dari Kerajaan Siluman Laut Kidul. Baik sekali kalau begitu, hal ketiga yang terpenting juga sudah disepakati. Linggajaya bertugas mengirim pasukan dari Kerajaan Wengker, Puspa Dewi mengirim pasukan dari Wura Wuri, Ratu Mayang Gupita mengirim pasukan dari Kerajaan Siluman Laut Kidul, dan Putri Las Mini mengirim pasukan dari Kerajaan Parang Siluman. Jadi dari empat kadipaten atau kerajaan itu sudah sepakat mengirimkan pasukan masing-masing ke hutan ini untuk bersatu dan kami sendiri akan mengerahkan pasukan dari para senopati yang mendukung gerakan ini. Kita sekarang merundingkan untuk menetapkan hari dan saat gerakan pasukan gabungan itu untuk menyerbu istana. Semua pasukan harus sudah siap di dalam hutan ini sebelum hari yang telah ditentukan itu dan semua harus dilakukan secara rahasia agar jangan sampai ketahuan orang dan sebaiknya kalau dilakukan di WKTU malam, bagus, dan aku sendiri akan membantu dari dalam istana kalau saat penyerbuan ke istana dilakukan, kata Putri Mandari. Pangeran, bagaimana kita dapat yakin bahwa pasukan para senopati di Kahuripan akan benar-benar membantu kalau mereka tahu bahwa pusaka Seng Mega Tantra tidak berada padamu? Kalau pusaka itu berada di tangan Nur Seta, terutama semua orang di Kahuripan condong mim bantu dia karena pusaka itu dipuja sebagai wahyu kraton oleh semua orang Kahuripan sebagai keturunan Mataram, kata Puspa Dewi untuk mimancing. Memang ia seorang gadis yang cerdik. Ia mimancing dan mengajukan alasan yang masuk akal sehingga Pangeran Hendratama sama sekali tidak menyangka bahwa gadis itu mimancingnya untuk mengetahui di mana sebetulnya pusaka itu. Pangeran Hendratama tersenyum. Hati Pangeran itu masih amat tertarik kepada gadis jelita yang kini mim jadi sekar kedaton Wurawuri itu dan dia mengharapkan kalau dia sampai berhasil menjatih Raja Kahuripan, Puspa Dewi akan bersikap lain kepadanya, mim berinya harapan untuk mim persunting gadis yang mim buatnya tergila-gila itu. Jangan khawatir, Puspa Dewi. Para sahabat dan empat kadipaten, biarlah antara para sahabat aku akan berterus terang. Pusaka Seng Mega Tantra itu tidak pernah terlepas dari tanganku. Aku yang memiliki pusaka itu semua orang tercengang mendengar ini. Hanya Puspa Dewi yang tidak merasa heran karena diam-diam ia sudah mengetahui bahwa pusaka itu yang tadinya milik Nur Setah telah dicuri Pangeran ini. Betapa beran info Pangeran itu kini mengaku. Ah, Pangeran. Jadi kalau begitu Andika yang, jangan salah mengerti, Puspa Dewi pusaka itu memang milikku. Aku mim beli pusaka itu dari seorang pengemis seperti yang sudah kuceritakan dahulu, akan tetapi Andika mengatakan bahwa pusaka itu telah dicuri Nur Setah kata Puspa Dewi, penasaran walaupun ia mengatur agar suara dan sikapnya tidak mim bayangkan bahwa ia merasa curiga kepada Pangeran itu. Memang benar Nur Setah mencuri kerisku. Akan tetapi aku selalu berhati-hati sejak mendapatkan pusaka itu sehingga aku mim buat tiruannya, dan menyembunyikan yang asli. Jadi, ketika Nur Setah mencurinya, dia hanya mendapatkan mega tantra yang palsu dan mega tantra yang asli masih ada padaku, kenapa tidak Andika serahkan kepada Seng Prabu Erlangga Puspa Dewi terkejut sendiri mendengar pertanyaannya yang keluar begitu saja dari dalam hatinya. Hahaha, apakah engkau mengira aku begitu bodoh? Puspa Dewi Pangeran yang sudah tergila-gila kepada Puspa Dewi itu tidak menjadi curiga dengan pertanyaan itu, bahkan dia ingin mim memerkan kecerdikannya. Seng Prabu Erlangga adalah musuh kita bersama, bagaimana aku harus mengembalikan pusaka itu kepadanya? Keris itu hak milik Kahuripan sebagai keturunan Mataram, dan setelah Kanjeng Rama Teguh Dharma Wangsa wafat, akulah putranya, akulah satu-satunya keturunan Mataram yang berhak memiliki Seng Megatantra. Maka berhak pula menjadi Raja Kahuripan bukan Erlangga Bocah Bali itu Puspa Dewi tidak bicara lebih lanjut. Biarpun keterangan Pangeran Hendratama itu meyakinkan hati semua orang yang berada di situ, namun di dalam hatinya Puspa Dewi lebih percaya kepada keterangan Nur Setah. Ia juga melihat betapa sikap Lasmini dan Linggajaya tampak mesra. Kedua orang itu saling bertukar senyum dan pandang mati mereka kalau saling pandang bicara banyak. Mudah saja diduga bahwa antara selirki patih narutama dengan Linggajaya yang kini menyamar sebagai tukang kebun kepatian pasti ada hubungan yang tidak wajar diambia. Ia memperhatikan semua orang yang hadir itu satu demi satu. Makin diperhatikan, ia semakin merasa muak dan tidak suka. Orang-orang ini semua bukanlah orang baik-baik, pikirnya dan ia merasa malu kepada diri sendiri bahwa ia terlibat dalam persekongkolan jahat ini. Andai kata Kadipaten Wurawuri berperang melawan kerajaan manapun juga, ia tidak akan ragu Mimla Wurawuri demi Mimbalos Budi Guru yang juga menjadi ibu angkatnya dan yang kini menjadi permaisuri Wurawuri itu. Akan tetapi kalau menjadi anggauta persekutuhan jahat dan curang seperti ini, ia merasa muak dan malu sendiri. Setelah merundingkan dengan matang semua persiapan pemberontakan Pangeran Hendratama yang digabung dengan kekuatan pasukan empat kerajaan yang menjadi musuh lama. Kauripan, pertemuan itu dibubarkan dan semua orang pulang ke tempat masing-masing. Malah M itu gelap sekali. Sebetulnya, bulan setengah tua semestinya muncul dengan cahayanya yang walaupun tidak terang benar, cukup mendatangkan cuaca yang remang-remang. Akan tetapi agaknya mendung tebal menutupi bulan sehingga tidak tampak dan cuaca menjati gelap pekat. K.I. Patih Naratama baru saja kembali dari perjalanannya menyelidiki Nur setakini dia harus menyelidiki keadaan Pangeran Hendratama untuk melihat siapa di antara kedua pihak itu yang benar dan siapa yang berbohong dan bersalah. Selama ini, hatinya sering merasa tidak enak karena Seng Prabu Erlangga pernah bercerita kepadanya tentang peringatan empu barada akan adanya awan gelap atas kauripan yang berarti bahwa kauripan akan terancam bahaya. Malam ini, setelah kembali dari dusun Karang Tirta, dan Mi lihat langit begitu gelap bukan saja bulan sepotong tidak tampak juga tidak ada sebutir pun bintang tampak. Hatinya menjadi semakin tidak enak seperti biasanya, kalau hatinya sedang risau tanpa sebab seperti itu, dia melarikan diri kepada Seng yang widiwasa, Tuhan yang kuasa, untuk berserah diri dan mohon perlindungan dan bimbingan lapun pesan kepada para istri dan daya yang pelayan dikepatian bahwa malam itu dia tidak mau diganggu, Kemudian di Yami Masuki Sanggar Pamujan, tempat berdoa, untuk bersamadi dan mencurahkan seluruh hati akal pikiran, seluruh cipta, rasa, dan karsa, kemauan, kepada Yang Maha Esa. Samadi yang dilakukan narutama bukan samadi seorang pendeta pertapa, melainkan samadi seorang satria sehingga walaupun di ia tenggelam dalam samadinya, namun perasaan jasmaninya tetap peka dan siap melindungi dirinya dari marah bahaya. Menjelang tengah malam seluruh penghuni istana kepatian telah tidur lelap. Suasana menjadi sunyi sekali, udara amat dingin sehingga beberapa orang prajurit yang bertugas jaga, berkumpul dalam gardu penjagaan di depan gedung di mana mereka membuat api unggun untuk mengusir dingin dan nyamuk. Di dalam taman kepatian terdapat kesibukan. Beberapa sosok bayangan orang berkelebatan. Saking gelapnya cuaca, hanya orang yang amat dekat dengan mereka saja yang dapat mengetahui bahwa di sana ada beberapa orang bergerak dalam gelap. Dari jarak sepuluh dipasaja, orang tidak akan dapat melihat apa-apa. Mereka itu adalah Lasmini dan Linggajaya bersama tujuh orang yang mem bawa gendawa dan dipinggang mereka tergantung tempat anak panah. Tujuh orang itu adalah pemanah-pemanah ulung, pembidik tepat yang dikirim oleh Pangeran Hendratama untuk membantu dua orang yang bertugas membunuh Kipatih Narotama. Mereka semua, termasuk Lasmini dan Linggajaya, mengenakan pakaian hitam, bahkan kepala dan muka mereka memakai kerudung hitam yang dilubangi di bagian metu sehingga mereka kelihatan sama semua, tidak dapat dikenal, bahkan tidak dapat diketahui pria atau wanita. Lasmini tentu saja tidak membuat cambuk serpa kenaka yang menjadi senjata andalannya, juga Linggajaya tidak membuat pecut tatit geni karena senjata mereka ini tentu akan membuat rahasia mereka, sungguhpun kehadiran Linggajaya di situ merupakan rahasia. Tentu saja mereka tidak tahu bahwa Kipatih Narotama telah mendengar bahwa putra Kilurah Suramenggalah yang dia pecat itu bernama Linggajaya yang mungkin sekali adalah pemuda yang menjai jurutaman, yang namanya juga Linggajaya. Lasmini bersenjatakan sebatang pedang dan Linggajaya mim bawah kerisnya, candala manik, luk tiga belos yang amat ampuh. Tujuh orang kemanah itu lalu diperintahkan untuk bersembunyi di luar pondok sanggar pamujan yang berdiri di sudut kiri tamen. Pondok kecil ini tidak pernah dimasuki siapapun kecuali Seng Patih dan hanya dipergunakan kalau Narotama hendak bersama di. Setelah tujuh orang kemanah itu mencari tempat yang cocok, mereka mim persiapkan gendawa dan anak panah untuk menyerang apabila Narotama keluar dari pondok itu. Ki Patih Narotama memiliki kepekaan perasaan yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Dia dan Seng Prabu Erlangga adalah orang-orang sakti mandraguna dan ahli tapa yang hidupnya bersih dan selalu menjaga agar mereka melangkah di sepanjang jalan kebenaran. Semua ini mendatangkan kepekaan yang tak dapat dilatih manusia, melainkan yang datang sebagai anugerah dari yang maha kuasa bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan kebenaran dan kebaikan dalam kehidupan mirka. Selagi tenggela em kedala em sama di yang tenang dan kosong, tiba-tiba Narotama merasa betapa nadinya berdenyut cepat. Denyut jantung itu tidak normal, terasa di seluruh tubuh dan taulah Narotama bahwa ada hal yang tidak wajar, tidak beres dan menganca em keselamatannya. Akan tetapi dia tetap tenang saja, sama sekali tidak menjatih gugup, bahkan tetap duduk bersila, namun seluruh aurat syarafnya siap untuk menghadapi segala sesuatu yang mengancamnya, siap untuk melindungi dirinya dari ancamen mara bahaya. Tiba-tiba dia merasa ada angin berhembus perlahan dan lampu penerangan yang berada di kamar itu apinya bergoyang. Ini menandakan bahwa ada angin masuk ke kamar itu, walaupun angin itu sedikit saja. Mungkin ada sesuatu yang terbuka, terbuka sedikit sehingga ada angin menerobos masuk. Narotama tetap duduk bersila dengan tenang, seolah tidak merasakan atau melihat apa-apa. Akan tetapi pendengarannya yang amat peka menangkap gerakan lembut di luar jendela pondoka itu, lebih dari seorang seluruh. Urat syarafnya menegang karena siap siaga menghadapi segala kemungkinan. Tiba-tiba pendengarannya dapat menangkap suara mendesir, suara benda kecil menyambar ke arahnya. Dengan tubuh masih duduk bersila, Narotama mincelat ke atas dan sinar hitam menyambar ke arah punggungnya. Narotama tentu saja tidak melihat ini karena serangan itu datang dari arah belakang. Namun pendengaran dan perasaannya dapat menangkap bahkan mungkin lebih jelas daripada kalau diami lihatnya karena cuaca dalam kamar itu hanya remang-remang saking kecilnya lampu penerangan di dalam ruangan itu. Sinar hitam itu meluncur lewat di bawah tubuhnya dan ketika mengenai dinding di depannya, tampak bara api berpijar dan suara pasir runtuh ke atas lantai. Dia M. Narotama mengenal senjata rahasia yang ditimpukan ke arahnya itu. Dia pernah mengenal senjata rahasia seperti itu, yakni pasir yang mengandung racun dan miliat bara api berpijar ketika pasir-pasir mengenai dinding. Dia tahu bahwa penyerangnya memiliki tenaga sakti yang cukup hebat. Pengecut bentaknya dan tubuhnya yang tadinya mencelat ke atas kini meluncur ke arah jendela. Berak tanda seru jendela itu telah diterjangnya dan jebol. Sinar lampu dan kamar kini menyorot keluar mi lalui jendela dan Narotama melihat dua orang yang berpakaian serbah hitam dan kepala berikut mukanya ditutupi ke rudung hitam yang ada dua lubang kecil di bagian mata. Tampak mata kedua itu berkilau terkena sinar lampu dari dalam. Dua orang itu, Lasmini dan Linggajaya tidak merasa heran melihat Narotama dapat menghindarkan diri dari serangan sambitan pasir sakti yang dilontarkan Linggajaya tadi karena mereka memang maklum akan kedikdayaan seng patih dan tidak terlalu mengharapkan Narotama dapat dirobohkan sedemikian mudahnya dengan serangan senjata gelap. Mereka berdua tidak memberi kesempatan lagi. Begitu Narotama turun ke atas tanah, Lasmini sudah menerjang dengan pedangnya dan Linggajaya juga menyerang dengan keris pusakanya. Melihat datangnya serangan yang demikian dasyat, secepat kilat dan saking kuatnya mendatangkan angin berdesing, Narotama diam dia em terkejut. Dua orang penyerangnya adalah orang-orang sakti. Dengan mengerahkan tenaga saktinya tubuh Narotama berkelebatan mengelak dari dua serangan itu. Sambil mengelak dia mengirim tamparan dan tendangan yang mengandung tenaga sakti yang amat kuat. Dua orang itu terkejut bukan main karena biarpun tamparan dan tendangan itu tidak mengenai tubuh mereka, akan tetapi angin pukulannya menyambar dasyat mim buat mereka terhuyung. Lasmini terkejut bukan main. Ia tahu bahwa orang yang menjati suaminya ini sakti Mandraguna, akan tetapi ia belum pernah mengalami diserang dengan tenaga sakti yang semikian, dasyat, panas dan mendatangkan angin pukulan yang dapat mim buat dia dan Linggajaya terhuyung. Mereka berdua masih mencoba untuk mengeroyok dan mendesak Narotama kipatih Narotama sejenak terdesak saking hebatnya pedang dan keris itu menyerang secara bertubi-tubi. Tiba-tiba dia mengeluarkan teriakan Mi Lengking dan tubuhnya mencelat ke atas, ke arah sebatang pohon sawo yang tumbuh di dekat sanggar pamujan yang berada di taman itu. Sekali tangannya meraih, ketika tubuhnya melayang turun, dia sudah Mi megang potongan ranting pohon sebesar lengannya, sepanjang satu depa. Masih ada berapa helai daun menel MPL pada ranting itu. Kini dengan ranting di tangan Narotama mengamuk. Rantingnya digerakan demikian hebatnya sehingga terdengar angin menderu dan tubuh kipatih dilindungi gulungan sinar yang menimbulkan angin kuati ketika dua orang itu mendesak, ranting itu menangkis pedang dan keris hampir berbareng. Terang-terang, Halas Mini dan Lingga Jaya kaget setengah mati karena tangkisan ranting pada senjata mereka itu mengandung tenaga yang demikian dasyatnya sehingga mereka terpental ke belakang dan nyaris terjengkang. Cepat mereka berjungkir balik ke belakang sampai tiga kali lalu seperti di komando saja mereka berdua menghilang dalam kegelapan malam. Pada saat itu, tujuh orang pemanah yang sudah mendapat tugas meluncurkan anak panah mereka ke arah tubuh Narotama. Kipatih Narotama marah melihat serangan gelap dengan anak panah ini bagaikan seekor burung Garuda terbang, tubuhnya bergerak cepat dan begitu tubuhnya berputar, Kedua tangannya sudah berhasil menangkap tujuh batang anak panah itu dan kedua tangannya bergantian menyambitkan tujuh batang anak panah itu ke arah dari mana senjata gelap itu datang menyerangnya. Terdengar jeritan susul menyusul dan tujuh orang pemanah itu tewas dengan dada tertembus anak panah mereka sendiri. Peristiwa itu terjadi amat cepat sehingga mereka tidak sempat meluncurkan anak panah kedua. Narotama hendak mengejar dua orang penyerangnya tadi, akan tetapi mereka sudah tidak tampak lagi. Pada saat itu, terdengar suara Lasmini. Kakang Mas Narotama. Paduka berada di mana Narotama kembali mendekati jendela sehingga tersorot sinar lampu dari dalam. Aku di sini, yaa yaa Lasmini Lasmini mi lompat dekat dan memegang kedua tangan suaminya, wajahnya tampak pucat ketika ia mi mandang ke arah jendela yang jebol. Kakang Mas, apa yang terjadi? Hamba, tadi merasa gelisah dan tidak enak sekali hati ini, hamba khawatir terjadi sesuatu. Dan Kakang Mas berada luar pondok dan jendela itu, ah, tentu telah terjadi sesuatu yang hebat. Apakah yang telah terjadi, Kakang Mas HMM, ada dua orang bertopeng berusaha membunuhku dan ada beberapa orang lain yang menyerangku dengan panah secara menggelap. Akan tetapi agaknya aku telah dapat merobohkan penyerang-penyerang gelap itu, Lasmini berkata, mari kita periksa Kakang Mas. Aku akan mengambil obor yaa berlari ke arah belakang gedung dan tak lama kemudian sudah datang kembali obor di tangan kiri dan cambuk Sarpo Kenoko di tangan kanan. Ia tampak marah sekali. Narotama dan Lasmini lalu mi meriksa di tempat-tempat dari mana tadi datang sambaran anak panah yang dia kembalikan dengan lontaran kuat. Mereka menemukan tujuh orang berpakaian hitam-hitam yang mi makai kerudung di kepalanya, sudah menggeletak tewas dengan anak panah menembus dada. Akan tetapi dua orang di antara mereka yang hanya terkena anak panah dipundak sehingga semestinya mereka tidak tewas, akan tetapi ternyata mereka berdua juga sudah tewas dengan luka tika men keris pada dada mereka. Narotama mengerutkan alisnya, jelas bahwa ada tangan lain yang mim bunuh dua orang yang tidak mati oleh anak panah ini. Melihat betapa tujuh orang itu sudah tewas, lega hati Lasmini. Tadi ia sudah khawatir kalau-kalau ada di antara mereka yang belum mati, maka ia sengaja mim bawa cambuk Sarpo Kenoko untuk mim bunuh mereka yang belum mati. Akan tetapi ternyata hal itu tidak perlu ia lakukan dan hal ini mim buktikan bahwa Linggajaya telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Setelah tadi ia dan Linggajaya gagal mim bunuh Narotama, mereka cepat milarikan diri dan Yami merintahkan Linggajaya untuk mim bunuh Pemanah Gelap kalau mereka juga gagal mim bunuh Narotama agar jangan ada yang dapat mim buka rahasia. Aduh, sayang sekali, kakak emas. Kenapa mereka dibunuh semua? Kalau ada yang dapat tertangkap hidupkan dapat ditanya siapa yang menyuruh Mirka mencoba mim bunuh Paduka kata Lasmini dengan suara menyesal. Narotama hendak menjawab, akan tetapi entah bagaimana, ada suatu perasaan tidak enak yang mim buat dia tidak jadi berbicara dan menyinggung soal dua orang Pemanah yang bukan tewas oleh sambitan anak panah yang dilakukannya, melainkan tewas oleh tikaman keris. Sudahlah, mari kita masuk ke dalam, katanya dan mereka berdua meninggalkan Taman itu mimasuki gedung. Setelah masuk ke gedung baru Narotama tahu apa perasaan tidak enak itu. Dia merasa curiga kepada Lasmini. Akan tetapi karena tidak ada bukti, dia pun tidak dapat sembarangan menuduhnya. Akan tetapi jauh lewat tengah malam, ketika Lasmini sudah tidur pulas, Narotama keluar dari kamarnya dan berkelebat tanpa suara menuju ke bagian belakang gedung kepatian. Dia sudah tahu di mana kamar orang yang hendak dicarinya, yaitu Sarti, pelayan pribadi Lasmini. Dia harus bertindak sekarang juga, sebelum keadaan menjadi semakin berbahaya. Sarti itulah satu-satunya orang yang mengetahui segalanya tentang Lasmini. Tanpa mengeluarkan suara, Narotama dapat membuka jendela kamar itu dari luar, lalu dia melompat masuka. Sebuah lampu kecil yang tergantung di situ cukup terang baginya untuk dapat melihat tubuh yang rebah miring di atas pembaringan dalam keadaan tidur nyenyak dan mendengkur tubuh seorang wanita yang tinggi besar. Itulah Sarti. Narotama mendekati pembaringan dan mengguncang pundak wanita itu. Sarti terbangun dan melihat sesosok bayangan berdiri di dekat pembaringannya. Wanita ini terangginas, dengan sigap, bangkit dan menyerang dengan tamparan tangannya yang besar dan kuat. Akan tetapi Narotama menangkap pergelangan tangan itu dan sekali jari. Jari tangannya bergerak, dia menyodok leher Sarti dan tubuh tinggi besar itu terkulai pingsan. Narotama lalu mengempit tubuh Sarti, dibawanya keluar Mi masuki tamen yang sepi, Mi bawanya ke pondok di tengah tamen. Setelah Mi lepaskan tubuh Sarti ke atas bangku yang berada di pondok itu, Narotama lalu Mi mijat tengkuk wanita itu dan siumanlah Sarti lah terbelalak. Mi lihat dirinya di dalam pondok yang sudah diterangi lampu gantung dan menahan jeritnya ketika mengenal siapa yang berdiri ke mal itu. Gusti Patih tanda seru ia cepat turun dari atas bangku dan Mei nyembah. Sarti, engkau tahu siapa aku, Paduka, Gusti Patih yang hamba hormati, HMM, engkau adalah pelayan pribadi YAYI Lasmini, tentu tahu segala hal mengenai diri Lasmini. Hayo sekarang ceritakan kepadaku apa yang direncanakannya, apa yang dilakukannya. Bicara terus terang, jangan Mi bohong hamba, hamba tidak tahu apa-apa, Gusti. Yang hamba ketahui adalah bahwa Gusti Putri Lasmini adalah garwa Paduka yang setia dan amat mencinta Paduka, Sarti, sekarang katakan, apa yang kau ketahui tentang Linggajaya, juru taman yang baru itu. Hayo katakan karena merasa ketakutan, Sarti menjat igugup. Hamba, hamba tidak tahu apa-apa tentang denmas Linggajaya, Gusti, narotama mengerutkan alisnya. Bau busuk yang ditutupi itu mulai tercium. Denmas Linggajaya, engkau menyebutnya denmas? Bukankah Linggajaya itu adik misanmu? Bukan, tiba-tiba Sarti teringat akan pesan Lasmini. Kumaoh, ya, Gusti. Dia itu adik misan hamba. Lalu kenapa engkau menyebutnya denmas? Jangan bohong kau. Hamba, hamba, tidak tahu apa-apa, Gusti. Ampun, Gusti, Sarti, jelas engkau berbohong kepadaku. Sekarang katakan terus terang, ada hubungan apa antara Lasmini dan Linggajaya? Hayo jawab wajah Sarti menjadi pucat. Biarpun dia seorang yang pemberani, akan tetapi sekali ini ia ketakutan bukan main. Hamba, hamba tidak tahu. Gusti, hamba tidak berani. Narotama maklum bahwa wanita ini amat setia kepada Lasmini, selain setia juga takut dihukum oleh selirnya itu. Maklum bahwa Lasmini adalah putri kerajaan Parang Siluman, sedangkan Sarti adalah seorang abdi di kerajaan itu, tentu saja setia dan juga takut. Setelah berpikir-pikir sejenak, Narotama menggerakkan tangannya menempar pundaka Sarti. Plak Sarti terguling dan ia merintih-rintih dan bergulingan. Tamparan itu mengandung ajihasta di biaya yang dibatasi. Sarti menderita rasa nyari yang amat hebat, seluruh isi dada dan perutnya seperti ditusuk-tusuk ribuan jarum, seperti disayat-sayat, panas, pedih perih hampir tak tertahankan, lah mengaduh-aduh dan menangis, padahal wanita ini sudah hampir lupa bagaimana menangis itu. Narotama menjulurkan tangan menekan pundak Sarti dan rasa nyeri luar biasa itu pun lenyap. Sarti masih mendekam di atas lantai sambil terengah-engah, akan tetapi tidak merintih lagi. Ia merasa napasnya sesak dan seluruh tubuhnya lemas dan gemetaran. Nah, sekarang akuilah terus terang atau aku akan mim biarkan engkau tersiksa seperti tadi, mati tidak hidup pun tidak Narotama mim bentak. Mohon ampun, Gusti, hayo katakan, jangan takut Gusti Puteri, beliau, memadu asmara dengan, dengan denmas linggajaya. Tanda petik. Narotama tersenyum pahit. Hal ini sedikit banyak sudah diruganya. Ketika dia kembali dari karang tirta dan dilayani Lasmini sebagai selirnya, dia sudah menaruh curiga, merasakan ada sesuatu yang tidak wajar pada diri Lasmini. Tentu selirnya itu telah melakukan kesalahan besar yang dia tidak tahu apa. Kemudian, ketika terjadi penyerangan atas dirinya, dia menjadi semakin curiga. Kiranya Lasmini bertindak menyeleweng, berjina dengan linggajaya itu. Kini dia benar-benar hampir yakin bahwa linggajaya pasti bukan jurutaman biasa saja. Tentu dia itulah putra kisura menggala, mantan lurah karang tirta, yang kabarnya sakti. Dan mengingat bahwa Lasmini yang memasukkan linggajaya sebagai jurutaman dan membohonginya, mengatakan bahwa linggajaya adalah saudara misan sarti, tentu kedua orang sesat ini telah mengadakan persekutuan yang busuk. Besar sekali kemungkinannya Lasmini dan linggajaya yang mengatur percobaan pembunuhan atas dirinya itu dan dia tidak akan heran kalau dua orang yang menyerangnya tadi adalah Lasmini dan linggajaya. Bagus, engkau mau berterus terang sekarang coba ceritakan, apa saja yang direncanakan Lasmini dan linggajaya. Melihat sarti tampak ketakutan, Narotama berkata, jangan takut, kalau engkau mau berterus terang, aku akan mengampunimu karena engkau hanya seorang pelayan, hamba sungguh tidak tahu. Gusti, yang hamba tahu adalah bahwa Gusti putri melakukan hubungan dengan-dengan linggajaya sejak paduka meninggalkan kepatian. Narotama termenung dan berulang-ulang menarik napas panjang. Sebetulnya, sejak pertama kalinya, ketika dia melaksanakan perintah Seng Prabu Erlangga untuk Miminang Lasmini dan Mandari, dia sudah merasa agak khawatir. Kemudian Carey yang digunakan Lasmini untuk dapat menjadi selirnya, memberi peluang kepadanya untuk meraba perut wanita itu karena hendak mengobati dan menyelamatkan nyawanya. Lalu hal itu dijadikan alasan mengapa Lasmini ingin menjat iselirnya, hal itu sudah membuat curiga. Dia tidak mencinta Lasmini, akan tetapi karena pandainya Lasmini merayunya dan menyenangkan hatinya, dia pun tunduk kepada nafsunya sendiri. Dia hanya mencinta Lasmini karena nafsu, karena geirah berahi. Lalu dia teringat akan cerita Seng Prabu Erlangga tentang peringatan Seng Empu Barada. Kini peringatan itu agaknya akan terjadi, dimulai dengar penyelewengan Lasmini yang agaknya merencanakan pembunuhan terhadap dirinya. Karena mi lamun, narutama kurang mi imperhatikan sarti, maka dia terkejut sekali ketika mendengar desirangin dan ada sinar hitam menyambar. Dia cepat melompat ke samping, akan tetapi sinar itu menyambar ke arah sarti dan perempuan itu terpelanting roboh. Narutama terkejut akan tetapi dia segera melompat keluar dari pondok untuk mengejar orang yang telah melakukan penyerangan itu. Akan tetapi setelah tiba di pondok, kegelapan malah menghalanginya untuk dapat melakukan penangkapan. Dia tidak tahu harus mengejar kemana dan penyerang itu tentu mi miliki kepandayan tinggi sehingga tentu saja dapat mi pergunakan kegelapan malah em itu untuk mi larikan diri. Karena merasa percuma melakukan pengejaran tanpa mengetahui siapa penyerangnya dan kemana arah larinya, narutama kembali ke dalam pondok dan mi meriksa keadaan sarti. Wanita itu telah tewas dan pada lehernya terdapat totol-totol hitam yang mi membuat seluruh leher itu berubah menghita em. Narutama tahu bahwa sarti tewas terkena serangan senjata rahasia beracun, rupa pasir. Kecurigaannya terhadap Lasmini semakin kuat. Lasmini telah berjina dengan Lingga Jaya, tentu ada persekutuhan jahat di antara mereka yang memiliki maksud lebih hebat daripada sekedar hubungan kotor itu. Dia tidak akan bersikap lemah lagi. Lasmini dan Lingga Jaya harus dia tangkap dan dia akan mi maka esa mereka mengaku apa yang tersembunyi di balik hubungan mereka. Siapa tahu, bukan dia saja yang menjadi sasaran pembunuhan, melainkan ada maksud lain yang lebih besar, misalnya dengan mencoba untuk meruntuhkan kekuasaan Seng Prabu Erlangga. Narutama cepat berkelebat kembali ke gedung kepatihan untuk menangkap Lasmini, kemudian baru menangkap Lingga Jaya. Kipatih Narutama tidak merasa heran ketika mendapatkan bahwa Lasmini tidak berada di kamarnya, juga tidak ada di manapun juga dalam gedung kepatihan. Lasmini telah minggat. Tentu ia tahu bahwa rahasia busuknya, berjina dengan Lingga Jaya, telah dibuka oleh Serti kepada Narutama. Karena itu pula, dan agar jangan sampai Serti mi buka mulut lebih lebar, maka Serti dibunuh. Mungkin pembunuhnya adalah Lingga Jaya dan pasir beracun itu sama dengan yang dipergunakan untuk menyerangnya ketika dia bersama di dalam sanggar pamujan. Juga dolar Narutama sama sekali tidak heran ketika mendengar laporan bahwa Lingga Jaya Juru Taman baru itu, telah minggat dari perumahan untuk para pekerja di kepatihan. Dia sudah menduganya demikian. Narutama lalu menemui listiar ini, istrinya, dan perlahan-lahan menceritakan tentang Lasmini. Wajahnya tampak murah M, bukan karena merasa sedih kehilangan selirnya yang pandai merayu dan menyenangkan hatinya itu, melainkan menyesal bahwa dulu dia tidak percaya kepada listiar ini yang sudah menyangka buruk kepada selir itu. Maafkan aku, yaa yaa listiar ini. Engkau benar sekali ketika dulu mencurigai Lasmini. Kini aku pun yakin bahwa Lasmini yang mengatur penculikan dan usaha pembunuhan atas dirimu dahulu itu. Aku menyesal sekali tidak menanggapi kecurigaanmu terhadap wanita yang rendah budi itu. Sudahlah, Kakang Mas. Hal yang sudah lalu tidak perlu kita sesali. Masih beruntung Kakang Mas terhindar dari malapetaka dan untuk berkah dan perlindungan Hyang Widi ini, sudah sepatutnya kalau kita mengaturkan rasa syukur dan terima kasih kepada Seng Hyang Widi wasa atas kasih karunianya ini, aduh, yaa yaa yaa. Engkau adalah seorang wanita yang halus budi dan bijaksana sekarang persiapkan pakaian pengganti untukku. Setelah pagi nanti, aku akan pergi menghadap Seng Prabu untuk melaporkan segala peristiwa ini agar beliau dapat berhati-hati terhadap Putri Mandari, karena kalau Lasmini Mim punya niat busuk terhadap diriku, tentu Mandari juga Mim punya rencana busuk yang mungkin akan Mim bahayakan Gusti Sinun dan kedudukannya, suami istri itu lalu Mim muja yang maha kasih untuk mengaturkan rasa syukur dan terima kasih mereka dan narutama menanti datangnya pagi untuk Mim buat persiapan menghadap Seng Prabu Erlangga. Sementara itu, di istana Seng Prabu Erlangga juga terjadi hal-hal yang mengegerkan, walaupun Seng Prabu Erlangga merahasiakan peristiwa itu dan dengan bijaksana sekali Mim persiapkan segala sesuatu untuk mengatasi keadaan. Terjadinya dua hari yang lalu. Pada hari itu, pada waktu siang, dia untari selir pertama Seng Prabu Erlangga, mencari angin di taman karena hari itu panas bukan main. Dengan ditemani dua orang pelayan, yaitu dua orang gadis Dayang dia untari duduk di dekat kola Mikan yang ada air. Mancurnya sehingga terlindung pohon air rindang, hawa udara di situ sejuk dan nyaman. Selagi ia duduk di atas bangku panjang dan menikmati semilirnya angin, tiba-tiba datang Puspa Dewi menghampirinya. Karena di situ terdapat dua orang Dayang pelayan selir pertama Seng Prabu Erlangga, Puspa Dewi berjongkok dan menyembah sebagaimana layaknya seorang Dayang terhadap majikannya. Gusti Puteri Diah Untari, Perkenankan hamba menghadap dan menyampaikan sesuatu yang amat penting kepada Paduka, kata Puspa Dewi. Dia untari Mi mandang dan ia tersenyum. Sejak gadis ini mencati Dayang melayani Mandari, selir Seng Prabu yang paling baru, ia memperhatikannya dan ternyata sikap Dayang ini baik, hormat dan ramah, terutama kepadanya sehingga sudah beberapa kali Diah Untari bertemu dan Mi ngajaknya bercakap-cakap. Ia menilai sikap Puspa Dewi baik sekali dan ia merasa suka kepada Dayang ini, walaupun semula ia curiga karena Puspa Dewi adalah Dayang pelayan Putri Mandari. Ah, engkau kah itu, Puspa Dewi? Apakah engkau diutus Putri Mandari kemari maafkan hamba, Gusti Puteri? Hamba Mi mempunyai urusan teramat penting yang hanya dapat hamba sampaikan kepada Paduka seorang, tanpa didengar oleh orang lain, kata Puspa Dewi sambil mengerling ke arah dua orang Dayang pelayan yang duduk bersimpuh tak jauh dari situ. Dia untari mengangguk, lalu berkata kepada dua orang Dayang pelayannya kalian pergilah ke pintu tamen di sana dan jangan sekali-kali mendengarkan percakapanku dengan Puspa Dewi, juga jangan sekali-kali Mi ngatakan kepada siapapun juga bahwa Puspa Dewi menghadap padaku, dua orang Dayang itu menyembah lalu pergi. Puspa Dewi merasa kagum kepada Diah Untari karena sebelum ia bicara. Puteri itu agaknya sudah tahu bahwa ia akan Mi membicarakan hal penting sekali dan juga dapat menduga bahwa ia tidak ingin diketahui, terutama oleh Puteri Mandari bahwa siang hari itu ia menghadap Puteri Diah Untari di dalam tamen. Nah, bicaralah, Puspa Dewi, kata Diah Untari. Duduk sajalah di sini, ia menunjuk ke sisi bangku di sebelahnya. Biar hamba di sini saja, Gusti Puteri. Kalau terlihat orang lain hamba duduk sejajar dengan paduka, sungguh akan menimbulkan kecurigaan dan keheranan orang. Hi, pada hakikatnya, kalau bicara dengan orang yang ku rasa cocok, aku lebih suka bicara seperti sahabat, bukan seperti pelayan dengan majikannya. Akan tetapi sudahlah, mungkin engkau benar. Nah, apa yang hendak kau katakan perkara yang besar sekali, Gusti Puteri, yang juga menganca em keselamatan kerajaan paduka, Diah Untari terbelalak dan kini duduk tegak, alisnya berkerut dan iami mandang kepada Puspa Dewi dengan sinar matu menyelidik. Puspa Dewi, perkara sepenting itu sebaiknya kau laporkan langsung kepada Gusti Sinuun tidak kak? Gusti. Hamba tahu bahwa ada bahayanya laporan hamba tidak akan dipercaya dan hanya menimbulkan kegemparan. Hamba merasa bahwa di dalam istana ini, hanya paduka yang percaya kepada hamba, karena itu hamba memberan ikan diri memberitahukan kepada paduka, dengan bahaya ketahuan, cepat katakan, perkara apakah itu? Tanya Seng Puteri cemas mendengar bahwa ada perkara yang mengancam keselamatan kerajaan kahuripan. Puspa Dewi menoleh ke arah pintu ruangan itu. Maaf, Gusti Puteri, hamba harus menutupkan daun pintu dan jendela itu dulu, lalu ia bangkit dan menutupkan daun pintu jendela. Diah Untarimi mandang heran melihat kelakuan dayang yang muda dan cantik jelita itu. Ada apakah sebenarnya, Puspa Dewi, engkau begitu penuh rahasia tanyanya Puspa Dewi sudah duduk kembali di atas lantai, bersimpuh dan dekat sekali dengan diah Untarimi sehingga dengan berbisik saja ia sudah dapat didengar oleh Puteri itu. Dengan suara berbisik Puspa Dewi menceritakan akan terjadinya persekutuan untuk membunuh Kipatih Narotama, Nur Seta, Senopati Sindukerta, dan pemberontakan yang direncanakan Pangeran Hendratama yang dibantu oleh empat kerajaan kecil. Mendengar ini, wajah dia Untari menjadi pucat, matanya terbelalakmi mandang kepada Puspa Dewi. Ada keraguan dalam pandangan matanya seolah ia kurang percaya akan laporan itu. Puspa Dewi, laporanmu ini merupakan perkara yang amat gawat. Akan tetapi sukar dapat dipercaya. Bagaimanakah engkau dapat mengetahui semua itu mati yang lembut itu kini menatap wajah Puspa Dewi penuh selidik? Gusti Puteri, sebaiknya hamba mengaku terus terang saja. Sesungguhnya, hamba bukanlah dayang biasa. Hamba diselundupkan ke istana oleh Puteri Mandari, Ahaha, aku sudah menduga bahwa engkau bukan gadis biasa seperti para dayang lainnya. Puspa Dewi, siapakah engkau sesungguhnya hamba mempunyai seorang guru yang juga menjati ibu angkat hamba dan ibu angkat itu kini menjadi permaisuri kerajaan Wurawuri sehingga hamba diangkat menjadi sekar kedaton, kembang istana kerajaan Wurawuri. Ohaha tanda serudiah Untari terkejut bukan main. Wurawuri adalah sebuah diantara kerajaan-kerajaan yang menjadi musuh bebu yutan kahuripan. Jadi, gadis ini adalah Puteri. Kerajaan yang memusuhi kerajaan suaminya. Lalu, apa maksudmu, eh, apakah engkau hendak mim bunuh aku Puspa Dewi tersenyum? Mengapa paduka mim punya kekhawatiran seperti itu? Kalau hamba hendak mim bantu persekutuan itu, pasti hamba tidak akan bercerita seperti ini kepada paduka. Memang hamba ikut dalam rapat pertemuan sebagai wakil Wurawuri karena hamba ditugaskan oleh Raja Wurawuri yang menjati ayah angkat hamba. Akan tetapi hamba sama sekali tidak setuju dengan perilaku mereka yang amat curang ini. Sekarang hamba mohon paduka cepat mi lapor kepada Gusti Sinun bahwa Pangeran Hendratama hendak mim berontak dengan mengandalkan keris pusaka Seng Megatantra yang berada di tangannya agar Wahyu Kraton. Dan dia bersekutu dengan kerajaan Parang Siluman yang diwakili oleh Putri Mandari dan Putri Lausmini, kerajaan Siluman Laut Kidul yang diwakili oleh ratunya sendiri yaitu Ratu Mayang Gupita, kerajaan Ungker yang diwakili oleh Lingga Jaya yang kini menjadi jurutamen di Kepatihan, dan kerajaan Wurawuri yang diwakili oleh hamba sendiri. Ada pun rencana mereka adalah mim bunuh Kipatih Naratama yang akan dilakukan oleh Putri Lasmini dan Lingga Jaya, mim bunuh Nur Seta dan Senopati Sindukerta yang akan dilakukan oleh Ratu Mayang Gupita yang dibantu oleh orang-orang sakti lain, Kemudian empat kerajaan hendak mengirim pasukan ke Dela M. Hutan Selatan, bergabung dengan pasukan yang akan dikerahkan Pangeran Hendratama dan para Senopati pendukungnya untuk menyerbu istana, aduh, bagaimana, ya? Kalau aku sendiri yang melapor tentu akan menimbulkan kecurigaan dan aku khawatir akan diketahui Mandari yang selalu mengamati kalau aku dekat dengan Sinuun. Padahal urusan ini harus segera dilaporkan. Dan kerajaan melaporkan harus dirahasiakan agar jangan bocor dan diketahui oleh orang-orangnya persekongkolan jahat itu. Terserah kepada paduka karena paduka tentu lebih mengetahui bagaimana sebaiknya hal ini dapat dilaporkan kepada Gusti Sinuun. Akan tetapi hamba mohon dapat dilaporkan dengan secepatnya agar tidak terlambat. Sekarang hamba hendak mencari jalan untuk menghubungi Nur Seta dan Senopati Sindukerta di rumah tahanan. Hamba pamit tundur, Gusti, dia untari mengangguk. Terima kasih, Puspa Dewi. Engkau telah berjasa besar terhadap kerajaan Kahuripan. Jasamu tidak akan kami lupakan. Hanya sebuah pertanyaanku yang akan selalu mengusik hatiku kalau belum kau jawab yaitu, kenapa engkau yang sudah menjat isekar kedaton Wura Wurimi mela Kahuripan Puspa Dewi tersenyum. Alasannya banyak, Gusti Putri. Pertama, hamba adalah penduduk Karang Tirta dan ibu kandung hamba juga berasal dari sana, dan mengingat bahwa Karang Tirta termasuk wilayah Kahuripan, maka berarti hamba juga kaulah Kahuripan. Kedua, guru yang juga ibu angkat hamba itu biarpun sudah melepas banyak budi kepada hamba, namun ia adalah seorang datuk sesat dan Raja Wura Wuri juga bukan orang yang berbudiluhur, maka hamba tidak suka mim bantunya dan lebih condong mimela Kahuripan. Ketiga, persekutuan itu adalah persekutuan yang jahat dan curang dan hamba selamanya tidak suka akan kejahatan dan kecurangan. Apalagi hamba sudah banyak mendengar akan kebajikan yang diucapkan Kipatih Narotama dan Nur Seta, setelah Puspa Dewi keluar dari ruangan itu, dia untari cepat menyuruh dayangnya untuk mimanggil Bancak dan Doyok, dua orang hamba sahaya yang menjadi kiangenan, kesukaan, Seng Prabu Erlangga. Dua orang abdi yang sudah menjadi pengasuh Erlangga sejak dia masih kecil itu merupakan dua orang abdi yang selain terkasih juga paling dipercayai oleh Seng Prabu Erlangga. Hanya dua orang abdi inilah yang mampu mendekati Seng Prabu tanpa ada yang mencurigai mereka. Biarpun sedang berada di dalam kamarnya, kalau dua orang abdi ini yang datang menghadap, tentu akan diterima oleh Seng Prabu Erlangga. Setelah Bancak dan Doyok datang menghadap, terheran-heran mengapa mereka dipanggil dia untari hal yang langka terjadi, dia untari lalu menyuruh para dayangnya keluar dari ruangan. Kemudian dengan berbisik-bisik ia menceritakan semua hal yang baru saja didengarnya dari Puspa Dewi itu kepada mereka. Dua orang abdi yang setia itu mendengarkan penuh perhatian dan wajah mereka menjadi pucat, metu mereka terbelalak, berulang-ulang mereka menggeleng kepala dan menghela nafas panjang, terheran-heran mendengar akan rencana pemberontakan yang amat jahat itu. Setelah menceritakan semuanya dengan jelas dan lengkap, dia untari lalu berkata kepada mereka, Nah, demikianlah apa yang dilaporkan Puspa Dewi kepada aku, Paman Bancak dan Paman Doyok. Karena aku tidak tahu bagaimana akan dapat menyampaikan berita ini kepada Gusti Sinun tanpa diketahui orang lain, maka aku memanggil Andika berdua dan setelah aku menceritakannya kepada kalian, sekarang menjadi tugas kalian untuk menyampaikannya kepada Gusti Sinun tanpa diketahui orang lain, jangan khawatir, Gusti Putri. Hamba berdua pasti akan dapat menyampaikan berita penting ini kepada Gusti Sinun, kata Bancak yang segera pamit dan bersama Doyok lalu cepat keluar dari ruangan itu dan bergegas mencari kesempatan untuk dapat menghadap Seng Prabu Erlangga. Akhirnya Bancak dan Doyok mendapat kesempatan itu. Mereka dapat menghadap Seng Prabu Erlangga ketika Sri Baginda berada seorang diri dalam ruangan perpustakaan. Seng Prabu Erlangga terkejut bukan main mendengar laporan Bancak dan Doyok. Akan tetapi sebagai seorang raja yang bijaksana, Seng Prabu Erlangga tidak mau percaya begitu saja. Kepada laporan yang disampaikan Puspa Dewi kepada selirnya itu, harus ada buktinya, barulah dia akan dapat bertindak menghukum mereka yang bersalah. Maka, dia merahasiakan urusan itu, akan tetapi diam dia yang mengatur segalanya untuk mengatasi bahaya yang mengancam. Dia menulis sebuah surat perintah dan mengutus Bancak dan Doyok menyerahkan surat itu kepada Senopati Wiradana yang dipercaya karena Seng Prabu Erlangga sudah yakin akan kesetiaan Senopati tua yang menjadi kepala dari semua Senopati di Kahuripan. Biasanya dia menyerahkan urusan penting ini kepada Kipatih Narotama, akan tetapi karena dia mendengar bahwa komplotan itu juga merencanakan pembunuhan atas diri Narotama, maka Ami merintahkan Senopati Wiradana untuk mempersiapkan segalanya dan menghancurkan usaha pemberontakan itu, kalau benar-benar terjadi pemberontakan seperti yang dilaporkan Puspa Dewi itu. Sementara itu, Puspa Dewi juga mencari akal untuk dapat memperingatkan Nur Seta akan bahaya yang mengancam dirinya karena menurut rencana, malam itu ia dan Ratu Mayang Gupita beserta dua pembantunya, yaitu Dibia Mamangkorod dan Cikel Aksomolo, akan melaksanakan tugas mim bunuh Nur Seta dan Senopati Sindukerta. Adapun tugas mim bunuh Kipatih Narotama akan malam itu juga oleh Putri Lasmini dan Linggajaya. Gadis yang cerdik ini akhirnya mendapat akal ia menghadap Putri Mandari untuk merundingkan dengan lebih terperinci tentang tugas mim bunuh dua orang tawanan itu. Setelah berhadapan berdua saja, Puspa Dewi tidak bersikap sebagai seorang dayang karena ia menganggap dirinya sederajat dengan Mandari. Mandari adalah Putri Ratu Durga Mala dari Parang Silumen akan tetapi ia pun Putri Raja Bismarraha Wadari Wurawuri, walaupun hanya anak angkat. Agar tugas yang kami lakukan dapat berhasil baik, saya minta diberi kesempatan untuk milakukan penyelidikan ke rumah tahanan itu, melihat ruangan di mana Nur Seta. Ditahan agar nanti malam kami dapat melaksanakan rencanan itu dengan hasil baik, katanya. Mandari tidak menaruh curiga dan tentu saja menyetujui usul Puspa Dewi itu. Ia lalu menuliskan surat kuasa untuk Puspa Dewi. Dan dengan membawa surat ini, Puspa Dewi dapat dengan mudah mi masuki rumah tahanan karena para petugas yang menjaga di situ tentu saja tidak ada yang berani menentang surat perintah Gusti Putri Mandari. Para penjaga itu pun tidak curiga karena mereka mi lihat dayang itu hanya lewat saja di depan kamar tahanan sambil mi mandang ke dalam. Nur Seta yang sedang duduk bersilah di dalam ruangan tahanan yang berpintu baja dengan ruji-ruji, terali, melihat Puspa Dewi dan dia merasa heran sekali. Akan tetapi, tanpa dapat dilihat para penjaga yang hanya mi mandang dari jauh, ada berkelebat sinar putih kecil mi masuki kamar tahanannya. Dia cepat menangkap kertas terlipat-lipat yang meluncur ke arahnya itu. Setelah Puspa Dewi pergi, dia cepat mi baca surat itu tanpa diketahui para penjaga. Tulisan itu rapi dan cukup jelas hanya singkat saja. Bersiaplah. Malah M nanti engkau dan Senopati Sindukerta akan dibunuh. Juga Kipatih Narotama tinggalkan rumah tahanan dan selamatkan Kipatih. Surat itu singkat namun cukup jelas. Walaupun Puspa Dewi tidak menyebut siapa yang akan mi bunuhnya, namun Nur Seta dapat menduga bahwa pembunuhnya tentu ada hubungan dengan Pangeran Hendratama. Karena Pangeran itulah yang merasa terancam olehnya. Tidak mungkin Seng Prabu Erlangga yang hendak mim bunuhnya karena Kipatih Narotama juga terancam. Hem, sebetulnya dia tidak takut dan tidak perlu mi larikan diri. Akan tetapi dia teringat akan eyangnya Senopati Sindukerta juga hendak dibunuh dan biarpun eyangnya bukan seorang yang lemah, namun dia tidak bisa mim biarkan eyangnya terancam bahaya maut. Si pembunuh tentu seorang yang sakti Mandraguna karena tidak. Mungkin Pangeran Hendratama mengirim pembunuh yang kepandayanya biasa saja. Malam nanti, Nur Seta mengambil keputusan untuk bertindak sebelum para pembunuh muncul dan dia sudah tahu apa yang akan dialakukan untuk menyelamatkan eyangnya, juga untuk mim bantu Kipatih Narotama yang juga akan dibunuh. Kita telah mengetahui apa yang terjadi di Kepatihan pada malaem harinya. Pembunuhan yang diusahakan oleh Linggajaya dan Lasmini terhadap Kipatih Narotama telah gagal, bahkan terpaksa Lasmini dan Linggajaya melarikan diri karena Kipatih Narotama telah berhasil mengoreka rahasia Lasmini dari mulut Serti yang kemudian dibunuh Linggajaya dengan pasir saktinya. Dan pada malaem itu juga, usaha pembunuhan terjadi pula di rumah tahanan dalam kompleks istana Seng Prabu Erlangga. Ratu Mayang Gupita bersama Ki Dibyo Mamangkoro dan Cekal Aksomolo dapat diselundupkan ke dalam taman istana oleh Putri Mandari. Tiga orang ini mengenakan pakaian serbah hitam dan kepala mereka dikerudungi kain hitam yang ada. Lalu bangnya di bagian kedua mata puspa Dewi juga muncul dan gadis ini pun menggunakan pakaian dan kerudung kepala yang sama. Karena sebelumnya memang sudah diatur, maka tanpa banyak cakap lagi mereka berempat sudah bergerak dengan cepat, menyusup di antara pohon-pohon dan tanaman bunga di taman mendekati rumah tahanan. Sejam kemudian empat orang ini bergerak, pelayan pribadi Putri Mandari yaitu kanti wanita berusia 35 tahun yang tinggi kurus dan bermuka burik hitam, mim bawa beberapa guci terisi anggur merah dan mim bawa minuman itu ke tempat para prajurit yang menjaga rumah tahanan itu. Jumlah mereka ada tujuh orang. Saya diperintahkan Gusti Putri Mandari untuk menghadiahkan anggur ini kepada kalian dengan pesan agar. Kalian bertujuh tidak lengah dan menjaga benar-benar supaya di sini amen dan tidak ada tahanan yang dapat melarikan diri, kata kanti sambil menyerahkan guci-guci terisi anggur itu. Para penjaga menjadi gembira bukan main, apalagi setelah mereka mim buka tutup guci dan tercium bau anggur yang harum dan sedap bukan main. Setelah kantip pergi, mereka lalu minum-minum se-mpai lima guci anggur itu habis pindah ke dalam perut mereka. Dan beberapa lama kemudian, mereka bertujuh sudah rebah tumpang tindik di dalam gardu penjagaan dalam keadaan pulas dan mendengkur. Ternyata Mandari telah mengisi racun pembius yang amat kuat dalam anggur yang dia hadiahkan. Maka, empat orang calon pembunuh itu mudah saja memasuki rumah tahanan karena semua penjaga telah tertidur dan suara apa saja tidak mungkin dapat mengugah mereka dari keadaan tidur yang lebih mirip pingsan itu. Mereka segera memasuki rumah tahanan dan Puspa Dewi berjalan paling depan karena ia yang dianggap sebagai penunjuk jalan karena yang mengenal keadaan di situ. Puspa Dewi berjalan dan bersikap gagah, siap dengan pedangnya seolah ia yang akan bergerak lebih dulu menyerang dua orang yang harus mereka bunuh. Akan tetapi ketika mereka tiba depan ruangan di mana Nur Seta ditahan ruangan itu kosong. Mereka mi meriksa ruangan kedua di mana Senopati Sindukerta dikeram, akan tetapi ruangan ini pun kosong. Dia em-dia em Puspa Dewi tersenyum lega. Ternyata Nur Seta telah mampu menggunakan kesaktiannya untuk mim buka kamar tahanan itu dan keluar dari situ. Wah, celaka! Mereka berdua telah kabur kata Puspa Dewi. Ratu Mayang Gupita dan dua orang pembantunya tentu saja menjadi terkejut bukan main. Ratu yang seperti raksasa betina ini tadinya sudah merasa yakin bahwa mereka berempat pasti akan dapat membunuh dua orang tahanan itu. Dan mereka sama sekali tidak khawatir karena yang menyelundupkan mereka masuk istana adalah Putri Mandari selir terkasih Seng Prabu Erlangga sendiri. Juga andai kata mereka gagal, jalan keluar untuk kabur sudah dipersiapkan Putri Mandari. Akan tetapi ternyata sekarang, dua orang tawanan itu sudah kabur, tidak berada di dalam kamar tahanan. Mereka ke mana? Kemana kita harus mencari mir katanya Ratu Mayang Gupita kepada Puspa Dewi. Aku khawatir kita terjebak, kata Cekal Aksomolo dengan suaranya yang tinggi kecil seperti suara wanita. Bagaimanapun juga, kalau teringat akan nama besar Seng Prabu Erlangga yang terkenal Sakti Mandraguna, tiga orang itu merasa gentar bukan main. Tiba-tiba Nur Seta muncul dari kegelapan. Kalian mencari aku? Nah, aku berada di sini di bioma Mangkoro yang sudah gentar itu berseru. Selaka, kita terjebak akan tetapi Ratu Mayang Gupita cepat mendorongkan kedua tangannya ke arah Nur Seta yang berdiri dalam M jarak lima depa. Dari kedua tangan wanita raksasa ini keluar bola api yang mengeluarkan suara mi ledak. Nur Seta mengenal serangan empuh dan dasyat sekali. Dia pun lalu mendorongkan kedua tangannya ke depan, menyambut serangan orang tinggi besar berkerudung hitam itu. Terima kasih telah menonton!